Dengan segala hormat, kami semua tidak mengerti karena ibu. Maksudnya nggak ngerti apa sih? Bunda juga kalau misalnya ada kelas gitu ya, jam 11. Bilang jam 11 bakal kelas, tapi waktu ditunggu-tungguin sama mahasiswa nggak datang, nggak ada. Ya tapi kan saya... Tapi Bunda juga nggak ada kabar, maksudnya kan kita online, jadi kan harusnya saling mengabari gitu Bund. Komunikasi, kalau misalnya kita nunggu-nunggu terus kan nggak semua orang bisa stand by di depan gadgetnya Bunda. Ya tapi kan saya berusaha untuk mengabarkan. Ya Bunda, mengabarkannya harusnya itu sebelum waktunya, jadi kita nggak menunggu-nunggu, kita nggak khawatir. Nanti kalau misalnya kita yang nggak masuk kelas, kita orang dapat. Anda bisa ngomong lebih sopan nggak dengan saya? Mohon maaf Bund, sekarang gantian Bunda yang dengerin kita dulu. Kita tahu Bunda dosen, kita butuh Bunda, tapi ayolah jangan ngeganti jam kuliah seenaknya Bund. Karena kita kuliah bukan mata kuliah Bunda aja. Saya nggak pernah seenaknya loh. Saya nggak pernah seenaknya loh. Maaf, maaf Bunda. Sekarang kita harus apa Bund? Semua udah kita turutin semua kemauan Bunda. Bunda mau ikuti, semuanya sudah gabung. Cuma karena satu-dua mahasiswa tidak gabung lalu kelas dibatalkan. Bunda bilang kita tidak menghargai Bunda. Bunda yang tidak menghargai kita, Bunda. Kita kurang apa jadi mahasiswa sudah mengikuti jadwal Bunda? Sampai dosen lain juga marah-marah Bunda. Ya kenapa kalian semua meroyok saya sih? Sekarang kita selama ini nyalahkan kami. Kami juga sudah mengikuti keinginan Bunda sebaik-baiknya mengikuti kelas, tapi tetap salah. Di kelas pun dimarahi, dibilang malas lah, dibilang apalah. Padahal kita selalu mengikuti tugas dikerjakan, tapi memang Bunda yang tidak bisa menyesuaikan. Eh Adinda, kamu jangan sembarangan ya sama saya ya. Saya tuh nggak pernah bilang orang lain malas. Kamu tuh apa sih? Kalian tuh kenapa sih tiba-tiba semuanya pada ngelawan saya? Apa sih kalian? Mohon maaf Bunda, mohon maaf. Mungkin Bunda bisa memeriksa rekod kuliah kalau berapa kali Bunda saat kita melakukan kesalahan sedikit, tapi Bunda langsung marah. Tapi ketika Bunda melakukan kesalahan, apakah kita langsung marah? Tapi kalau ini sudah keterlaluan Bunda, kita juga mahasiswa sudah berusaha sebaik-baiknya. Ini maksud Anda. Saya nggak ngerti maksud Anda semua. Ini kita mau belajar atau nggak sebenarnya? Intinya kami lelah dengan Bunda. Terima kasih. Sekarang Bunda, kita kurang apa sih Bunda? Kita selalu nurutin apa aja kemauan Bunda. Dari harusnya kuliah hari Rabu, pindah ke Jumat. Sekarang apa? Nggak, sekarang kalian mau belajar apa nggak sih sebenarnya? Kita selalu mau belajar Bunda. Kita selalu mau belajar. Kita nggak pernah hargain kita loh nih. Kita selalu mencoba hargain Bunda, tapi Bunda itu nggak pernah gitu. Semua itu bukan tertuju kepada Bunda doang. Kita juga ada urusan lain. Sekarang Bunda mendunan-undan kuat. Kita sekarang udah liburan Bunda. Tapi karena Bunda, kita belum liburan sampai saat ini. Teman-teman kita di prodi lain, sudah Bunda, sudah liburan kita doang yang belum. Oh, Rarindra, stafirullah, kalian ini apa sih? Vito, Rarindra. Saya nggak ngerti maksud kalian. Kalau kalian nggak mau belajar dengan saya, ya sudah. Tapi nggak perlu seperti ini. Itu tangan buat Rarindra dan semuanya. Kurang marah, parah. Marahnya masih kurang. Harus lebih marah lagi. Coba kalau kayak Rarindra tuh gebrak meja gitu. Oke, oke. Terima kasih. Itu latihan, kita latihan acting ya. Okay. Terima kasih.